Intro Tercetat ada 5 wadah penampungan ratik sementara dibancar masin yang sudah overload atau melebihi kapasitas daya tampung. Untuk mengatasi permasalahan ini maka perlu adanya penambahan wadah pembuangan ratik supaya ratik yang dibuang warga keadaan menumpuk. Tercetat ada 5 wadah pembuangan ratik sementara dibancar masin yang sudah overload atau melebihi kapasitas dari daya tampung. Diantaranya di kawasan jalan HKSN, jalan cemara, jalan belitung, jalan lingkar dalam selatan, dan seberatan keberadaannya di pinggir jalan hingga menjadi keluhan lantaran ratiknya karena hanya meluber ke badan jalan tapi menimbulkan bau yang mencemari lingkungan. Mengatasi permasalahan ini maka perlu adanya penambahan wadah pembuangan ratik supaya ratik yang dibuang warga keadaan menumpuk terutama di wilayah padat penduduk. Demikian dipadakan kabit kebersihan dan pengolahan ratik Dinas Lingkungan Hidup Bancar Masin Marjuki, W. Takuni Prima, TV Jelang Tengah, Selasa 13 Februari 2024. Marjuki memedahkan, dinasnya masih kesulitan mencari lahan baru gasan perluasan wadah pembuangan ratik. Selain lahan kosong, sulit tersedia, namun ada pula yang mendapat penolakan warga. Solusi yang dilakukan dinasnya Ujam Marjuki adalah menggalakkan program surung sintak nawah ini sudah berjalan di belasan kelurahan. Warga pun diminta aktif untuk memempatkan program tersebut dengan hanya memberdayakan paman gerobak. Masih banyak kita lihat warga kisah yang belum, mungkin belum tahu atau tidak tahu atau bagaimana yang masih membuang pada siang hari. Bahkan setelah selesai kita mengangkut sampah di TPS sudah bersih, eh jam 10 sudah banyak pagi. Artinya kan mereka membuang di luar pada jam pembuangan. Jadi mohon kerjasamanya, ya kan masyarakat juga kerjasama. Kami, petugas kami sudah bertugas sesuai dengan rutinitas mereka hari-hari. Kalau warga tidak bekerjasama, ya artinya memang mereka tidak menjadi beban tambahan kerja, itu kan menjadi beban mereka. Mereka sudah cukup dari tengah malam sampai subuh bekerja. Nah, mereka jangan lagi dibebankan lagi untuk lembur atau apa, ini kan kasihan. Mereka punya keterbatasan juga untuk tenaga segala macam. Jadi sekali lagi kerjasamanya pada masyarakat. Contoh ini, contoh di TPS, navigasi belitung. Itu jam 10, jam 11 sudah hampir satu truk lagi masuk. Ini ada apa ini ya. Artinya, kalau kita terkiduk, bilangnya tidak tahu. Tidak dapat informasi. Nah, melalui pemberitahuan ini, kami menyembau sekali lagi mohon keluarga kerjasamanya untuk membuang sampah pada waktu dan tempat yang telah diatur. Siapkan. Ingat, jam 8 malam sampai jam 6 subuh.